Setelah ditunjuk oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai pelaksana harian atau PLH Bupati Brebes, Joko Gunawan yang juga merupakan Sekretaris Daerah Brebes meminta jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes segera melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan masyarakat. Terima kasih. Joko Gunawan menuturkan dirinya juga akan segera bergerak terkait tugas-tugas pelayanan masyarakat. Juga akses mengecek mal pelayanan masyarakat untuk memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan secara normal. Pihaknya juga akan memastikan jika tugas pelayanan masyarakat pada tahun 2023 bisa berjalan normal dan semakin ditingkatkan lagi. Pada hari ini kami sesuai dengan kami yang tadi sampaikan pada saat apel, saya diberikan amanah tambahan disambil tugas keseluruhan sebagai Sekretaris Daerah, tugas pokok sebagai Sekretaris Daerah, sudah diberikan amanah tambahan sebagai pelaksana harian Bupati Kabupaten Brebes. Dan kami seperti rutin kegiatan hari setiap hari setiap hari setiap kita melaksanakan apel pagi. Dan tadi kami teman-teman, Alhamdulillah teman-teman semangat seluruh rekan-rekan hadir, dalam rangka teman-teman siap melaksanakan pelaksana harian. Seperti diketahui, surat penugasan sebagai pelaksana harian atau PLH Bupati Brebes Jawa Tengah diterima Sekda Joko Gunawan pada tanggal 4 Desember 2022 yang telah ditandatangani oleh Gubernuri Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Agus Pramono, Sumarang TV Terima kasih telah menonton!